Ada satu Injil yang tidak boleh dibaca oleh... Halo guys, berjumpa lagi dengan saya di Katolik Menjawab Guys, tadi di video ini Bapak ini mengatakan bahwa ada satu Injil yang tidak boleh dibaca oleh jemaat gereja atau oleh gereja Yaitu Injil Barnabas Guys, Injil Barnabas bukan ditulis oleh Rasul Barnabas Rekan sekerja Paulus Melainkan, telah diteliti bahwa tulisan itu ditulis oleh Mustafa de Arande pada abad ke-14 hingga ke-16 Dan Injil ini ditemukan dalam bahasa Itali dan bahasa Spanyol Seandainya itu berasal dari abad pertama Maka seharusnya Injil ini dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Latin Tetapi ternyata ditemukan dalam bahasa Itali dan bahasa Spanyol Rasul Barnabas tidak mengetahui bahasa Itali dan bahasa Spanyol yang baru muncul atau populernya atau kemunculannya di kemudian hari Bukan di abad pertama, bukan di abad kedua Melainkan sekitar abad ke-13 Jadi Injil ini tidak sungguh-sungguh ditulis oleh Rasul Barnabas Ada banyak hal yang mereka lupakan Bapak Ibu ketika mereka mengambil pendukung dari Injil Barnabas ini Padahal Injil ini bertentangan juga dengan kitab suci mereka Misalnya ada lima yang saya tunjukkan hari ini Pertama, Al-Quran mengatakan Mesias adalah Isa Al-Masih Sebaliknya Injil Barnabas mengatakan Muhammad adalah Mesias Dan Isa selalu menyangkal bahwa ia bukan Mesias Dalam bab 3 ayat 42 ayat 82 Injil Barnabas Kemudian yang kedua Dalam surah Al-Baqarah ayat 29 mengatakan ada tujuh langit Sementara di dalam Injil Barnabas Bab 178 mengatakan bahwa langit itu ada sembilan Kemudian yang ketiga Di dalam Injil Barnabas dilarang poligami pada bab 115 Sementara di dalam Quran surah 4 ayat 3 Dianjurkan beristri 2-3 atau 4 Kemudian yang keempat dikatakan bahwa Dalam Quran dikatakan bahwa Mariam melahirkan Isa dengan rasa sakit Sementara Injil Barnabas mengatakan pada bab 13 Mariam tidak merasakan sakit apa-apa Dia diselimuti oleh cahaya Kemudian yang kelima Dikatakan bahwa amal itu seperti kalung di leher Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!